Brigade Al-Qasam sebagai sayap militer gerakan Hamas pada Sabtu 20 Juli 2024 mengaku bertanggung jawab atas ledakan yang menargetkan kendaraan tempur atau ranpur pasukan pendudukan Israel atau IDF di Tulkaram, tepi barat, pada Rabu kemarin. Dinyatakan, jebakan bom yang meledak di ranpur Israel berisi prajurit IDF tersebut sebelumnya ditanam antara desa Barta dan Harmeis. Al-Qasam mengklaim bahwa ledakan tersebut mengakibatkan empat orang tentara pendudukan Israel langsung terluka di dalam kendaraan tempur mereka. Dalam sebuah pernyataan, Brigade Al-Qasam memperingatkan kalau operasi penyerangan di masa depan akan terus menimbulkan penyergapan mematikan bagi tentara dan pemukim Israel, tulis laporan RNTV, Sabtu. Al-Qasam menekankan kalau operasi penyerangan mereka di tepi barat akan meningkat. Serangan ini dilakukan sebagai pembalasan atas tumpahnya darah para warga Palestina dan sebagai respons terhadap pembantaian yang dilakukan oleh pendudukan Israel di Gaza dan agresi di tepi barat yang diduduki. Kelompok ini juga mengeluarkan peringatan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan pemerintah pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsa dan kejahatan mereka terhadap tawanan Palestina di penjara dan kem penahanan, kata laporan tersebut. Terima kasih telah menonton!